Intro Halo semuanya kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang penyebab penghasilan setiap bulan selalu melayang Awal bulan, seperti sekarang, sering bahagia karena baru menerima gaji Sayangnya kondisi ini hanya bisa dirasakan dalam kurung waktu sebentar Satu minggu kemudian, saldo pun tahu-tahu menjadi menipis Semoga ini tidak terjadi kepada kita Tapi apakah kamu pernah merasakan dan bertanya-tanya Apa sih penyebab gaji cepat habis? Padahal gaji, ada yang sudah naik gajinya karena prestasi di kantor Tapi kenapa rasanya tidak cukup terus? Berita Gozi, Financial Planner melalui channelnya Zep Finance TV Membagikan sederet alasan kenapa gaji cepat sekali habis Yang pertama belanja Tak bisa dipukiri, setiap tanggal gajian tiba diiringi dengan keinginan belanja yang luar biasa besarnya Mendadak kita ingin memencet tombol check out di akun e-commerce yang berisi keinginan terpendam Padahal kalau tidak disiasati, hal ini bisa membuat penghasilan meluap begitu saja Mendadak kita merasa jadi orang kaya Atau bahasa kerennya BPJS Budget pas-pasan, jiwa sosialita Itu sebenarnya momen kita tidak bisa membedakan Mana kebutuhan dan keinginan Boleh punya keinginan Tapi dengan memiliki rekening, saving account Saving account adalah rekening terpisah untuk menyimpan dana khusus untuk membeli barang yang diinginkan Dengan kata lain, kalau rekening ini sudah habis Kamu tidak boleh menggunakan pos keuangan lain untuk berbelanja Belanja dengan cerdas dan dapat membedakan kebutuhan dan keinginan akan menelamatkan keuanganmu Kedua cicilan Adakah kamu yang sampai sekarang masih memiliki tanggungan dalam bentuk cicilan? Selepas apapun tujuannya, cicilan juga menjadi faktor penyebab gaji Rasanya cepat sekali hilang begitu saja Berbahaya kalau cicilan melebihi 1 per 3 dari penghasilan Itu sudah tidak sehat kalau hanya untuk membayar cicilan Misalnya gaji setiap bulan sekitar 3 juta Terus 1 juta untuk cicilan Tanpa disadari, kita tidak bisa menerima gaji full karena habis untuk cicilan Sebaiknya ingat lagi, agar alokasi pembayaran cicilan sebaiknya tidak melebihi 30% dari penghasilan Selesaikan segera cicilan yang ada agar memudahkan kita menganggarkan dana untuk menabung dan berinvestasi sesuai tujuan yang diinginkan Ketiga, terlalu sering hangout Berapa kali kamu hangout dalam sebulan? Apakah bisa dihitung jari? Atau malah keseringan? Tentu menyenangkan Keseringan hangout bisa menjadi kebocoran halus keuangan kalau tidak disikapi dengan baik Oleh karena itu, pastikan kamu memilih acara hangout sesuai dengan kapasitas keuangan Atau kalau memang hangout ini memang menjadi sebuah kebutuhan sebagai cara untuk kita bekerja lebih produktif Maka kamu bisa mengganti atau memindahkan dana yang semula pos bersenang-senang menjadi pos kebutuhan Perlu dicatat bahwa pos kebutuhan sebaiknya hanya setengah dari penghasilan Kalau kamu berminat menerapkan cara ini, artinya harus ada anggaran lain yang dikorbankan demi memenuhi kebutuhan hangout ini Pastikan hal ini tidak mensabotasi dana darurat bahkan alokasi, tabungan, dan investasimu Keempat, traveling Di bahasa ini, traveling telah bergeser menjadi kebutuhan setiap orang Bahkan study menunjukkan di hari kedua liburan, level stress seseorang telah berkurang Tak heran setiap orang meluangkan waktu khusus untuk liburan dan melepas penat Tapi pastikan dananya sudah tersedia Sebagian anggarkan traveling dalam pos bersenang-senang Jadi ada baiknya memang kita membuat rekening khusus yang memang dikumpulkan untuk liburan Nantinya, berapa angkanya tersedia itulah dana yang boleh digunakan untuk traveling Lebih lanjut, sebaiknya agar kita terhindar berhutang demi bisa liburan Jangan tergoda berlibur dengan fasilitas bayar tunda atau cicilan 0% Agar liburan tenang dan keuangan aman dapat terwujud Kelima hobi Terakhir yaitu hobi yang ternyata bisa membuat gaji cepat habis Apalagi kalau kamu yang termasuk tipikal up-to-date perkembangan baru Dan selalu tergoda untuk mengganti gadget dengan modal terbaru Sekarang itu, fenomena berkaitan dengan gadget Setiap saat pasti keluar modal terbaru Akhirnya dengan kekhawatiran ketinggalan zaman atau istilahnya fear of missing out Kita tergoda untuk beli gadget dengan konsep cicilan Punya hobi itu boleh saja Asalkan pastinya dana yang sudah terkumpul dan tidak menganggu pos keuangan yang lain Sehingga sekitar 10% ke dalam playing akun Atau akun hobi kalau memang kita mempunyai hobi tertentu Setelah gajian, jangan lupa lakukan hal ini Bagilah pos gaji, miliki rekening terpisah Buat skala prioritas, kurangi kunjungan ke ATM Buatlah tujuan keuangan Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat tiap bulan dengan gaya hidup minimalis Memiliki hidup yang seimbang, pasti dambahan setiap orang Seimbang artinya antara bekerja bersenang-senang dan punya keuangan yang aman Punya porsinya yang ideal Hidup senang Pekerjaan mapan bisa nongkrong, rutin, liburan, dan punya tabungan Siapa yang tidak mau seperti ini Rasanya impian sekali Bahagia di masa kini Sudah mempersiapkan kemapanan untuk masa depan Ini bisa jadi kenyataan dengan menyusun strategi keuangan dengan lebih matang Bagaimana tips gaya hidup minimalis Bisa membuat kamu tetap hemat setiap bulan Membuat perencanaan keuangan yang matang Menjalani gaya hidup minimalis Agar tidak boros dan tak perlu pengeluaran yang lebih besar Untuk hal yang tidak dibutuhkan Rencanakan keuangan Dengan perencanaan keuangan Kita bisa lebih disiplin dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran Tak akan ada rasa bersalah Kalau kita menerapkan tertib keuangan Apa yang harus dilakukan Saat membuat perencanaan keuangan Untuk gaya hidup minimalis Dikutip dari otoritas jasa keuangan Ada lima langkah yang bisa dilakukan Yang pertama Evaluasi kondisi keuangan saat ini Analisis kondisi kamu Beberapa kondisi yang masuk dalam daftar poin evaluasi Adalah Status Masih single atau akan merencanakan pernikahan Atau sudah berkeluarga Berapa jumlah anggota keluarga Atau yang menjadi tanggungan selama ini Bagaimana dengan kondisi pekerjaan Sudah mapan atau ada rencana pindah Berapa usia kamu saat ini Dan bagaimana kondisi kesehatan kamu Tambahkan poin lain yang menurut kamu perlu dievaluasi Dan bisa mempengaruhi pengaturan keuangan kamu Kedua Menyusun tujuan keuangan Tetapkan tujuan keuangan Jangka pendek maupun jangka panjang Sehingga bisa disusun budget Untuk mencapai tujuan itu Misalnya Dalam 2 tahun ke depan Punya tabungan sebanyak 20 juta Punya rumah sendiri 10 tahun ke depan Punya mobil pribadi 3 tahun ke depan Menanaikan ibadah haji 19 tahun ke depan Ketiga Susun perencanaan keuangan Dan untuk mencapai tujuan keuangan Misalnya Mengumpulkan tabungan pendidikan Premi asuransi tabungan Untuk DP rumah dan lain-lain Mengalokasikan 500 ribu per bulan Untuk membayar premi asuransi pendidikan anak Jangka waktunya 10 tahun Tabungan naik haji 1 juta per bulan Target menabung 15 tahun Keempat Disiplin dengan perencanaan keuangan yang dibuat Kalau sudah menyusun perencanaan keuangan Lengkap dengan tujuan keuangan yang hendak dicapai Maka yang tak kalah penting Adalah mengeksekusinya Meski dalam pelaksanaannya Pasti ada tantangan dan kendala Tapi kamu tetap bisa melakukan perencanaan keuangan Dengan mengingat prioritas Kelima Mengevaluasi dan menyempurnakan perencanaan keuangan Langkah ini dilakukan Karena harus ada penyesuaian Sesuai kondisi keuangan saat ini Alasannya Kondisi keuangan seseorang bisa berubah setiap tahun Atau sekian tahun berikutnya Kamu harus siap melakukan perubahan Perencanaan keuangan Kalau terjadi perubahan Mencoba Gaya hidup minimalis Apa hubungannya Gaya hidup minimalis dengan kondisi keuangan Ini sangat erat Gaya hidup minimalis menjadi tren Mereka yang memilih menerapkan gaya hidup minimalis Biasanya bergaya hidup sederhana Tinggal di rumah atau apartemen yang minimalis Mengurangi jumlah dan harta yang dimiliki Dengan demikian Apa yang dibeli atau diburu Sesuai dengan kebutuhan Bukan karena ingin Sehingga tak ada pengeluaran yang sia-sia Seperti ditulis dari Money Under 30 Dalam hal keuangan Gaya hidup minimalis Tak punya banyak beban keuangan Seperti utang dan pengeluaran yang tidak perlu Testimoni dari mereka yang menerapkan gaya hidup ini Banyak keuntungan Beberapa diantaranya adalah Bebas dari kekhawatiran finansial atau keuangan Menyingkirkan kekacauan yang tidak bermanfaat bagi hidup Mengalokasikan lebih banyak Untuk menambah pengalaman Bukan hal-hal atau benda Lebih bahagia dan tidak terlalu stres Tapi ada sejumlah tantangan Yang akan dihadapi dari menerapkan gaya hidup minimalis Tantangannya itu diantaranya Menupukan tagihan tambahan Seperti untuk biaya internet Belanja online dan lain-lain Pikirkan saja Berapa banyak yang dapat kamu hemat Kalau tidak membayar untuk internet Membayar lebih sedikit untuk telepon Tidak membeli mobil dan lain-lain Meski demikian Jangan asal minimalis Sesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kamu sehari-hari Terapkan kalau memang tak mengganggu keseharian Kalau kamu berpikir minimalis hanya tentang menyingkirkan barang-barang kamu Itu tidak sepenuhnya benar Ada sistem anggaran minimalis yang mengenalkan teori less is more Berapapun penghasilan kamu Kamu harus menghabiskan lebih sedikit dari yang kamu terima Kalau tidak, matematika tidak bekerja Dan kamu akan berhutang kalau menghabiskan lebih banyak dari pemasukan Beberapa hal penting terkait keuangan minimalis adalah Gunakan hanya satu kredit Miliki satu rekening giro dan rekening tabungan hanya untuk dana darurat Hal ini memudahkan untuk mentransfer uang di antara keduanya kalau perlu Setiap akan mengeluarkan rupiah untuk membeli sesuatu Ajukan pertanyaan pada diri kamu Apakah benda ini benar-benar dibutuhkan? Kalau jawabannya tidak, maka jangan keluarkan uang kamu untuk itu Sebagai gantinya, uang itu bisa dialokasikan Untuk menambah alokasi dana darurat atau tabungan Bagi kamu yang biasa impulsif Hal ini mungkin sulit dilakukan Tapi bukan sebuah hal yang mustahil Terus pantau juga pengeluaran Pengelola situs The Minimalist dan penulis Joshua Fels Milburn dan Rian Nicodemus mengatakan Dalam penganggaran, buatlah daftar penganggaran yang absolut Misalnya, anggaran sewa rumah Anggaran asuransi Anggaran bensin Anggaran makanan Anggaran tabungan Anggaran pulsa Anggaran gaya hidup Pengeluaran absolut setiap orang berbeda-beda Dari daftar itu, coba untuk memangkas yang menurut kamu bisa dihilangkan Atau dikurangi alokasinya Tetapi dengan menekankan Dan juga mempertimbangkan kalau ingin mengurangi alokasi Untuk premi asuransi atau tabungan Kedua, komponen pengeluaran ini dinilai penting Sehingga sebaiknya dipertahankan Bahkan kalau bisa kita tambah Dari pemotongan alokasi anggaran yang lain Kesimpulannya Jalankan dua kunci ini Menjalani kehidupan yang seimbang Dengan kondisi keuangan yang aman Kunci keuangan yang seimbang yaitu Keluarkan lebih sedikit dari yang kamu dapatkan Hal ini untuk menjamin kesejahteraan Dan juga keluarkan lebih sedikit dari yang kamu anggarkan Untuk investasi dan tabungan pensiun Hal ini terkait bagaimana kita mempersiapkan keuangan yang mapan Saat tidak lagi produktif Dan saat berada di masa depan Dan kunci lainnya Jalankan hidup dengan bahagia Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Halo semuanya, terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir Jika kalian punya saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya Dan jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan klik like Semoga video saya bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya